selamat menikmati ikhlas dalam beribadah semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rubal alamin alhamdulillahi rabbil alamin assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen wa ala alihi wa ashabihi ajma'in raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya wa rasula Allah maja'al jama'ana hadha jama'an marhumah wa tafaruqana min ba'dihi tafaruqan ma'asuma kaum muslimin dan muslimat sidang jama'ah subuh yang dirahmati Allah pada pertemuan yang lalu Allah subhanahu wa ta'ala menggambarkan manusia itu kadahan ini pada ayat sebelumnya jadi kadahan itu ada yang hidup di dunia itu penuh dengan maksiat saja ini kadahan namanya kemudian yang kedua kadahan itu bisa saja dia taat saja kepada Allah jadi ada dua model jadi kalau kita dengar ya ayat seperti pertemuan yang lalu ya ayuhal insan innaka kadihun ila rabbik makanya ketika ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala ada yang ketemu dengan Allah dengan maksiat saja dia jadi dipenuhi dengan maksiat saja satu kemudian yang kedua ada yang dipenuhi dengan taat saja dia kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini penggunaan kalimat kadah ya kadahan kadahun itu mamluun jadi banyak dia lakukan apakah maksiat ataukah taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala makanya nanti di padang wahsyar nanti itu ada dua model manusia ini sebenarnya ayat ini gaya bahasa ini sama seperti gaya bahasa di dalam surah al-haqqah tetapi nanti ayatnya saja yang berbeda tapi gaya bahasanya sama jadi nanti ada satu kelompok itu fa itu macam-macam ada yang mengatakan fa lil bayan ada lil tafrih ada fa lil ifsah jadi artinya menggambarkan bagaimana keadaan manusia ketika dia di dunia di rumah kalau di dunia dengan maksiat saja maka dia ketemu dengan Allah dengan maksiat kalau di dunia dia taat kepada Allah maka ketemu dengan Allah taat kepada Allah ini fa ifsah namanya atau nanti fa bayan ada bayan ada ifsah ada tafrih lagi nanti jadi makanya ada satu kelompok fa amman utiyah kitabahu biamini ini namanya jumlah syartiyah jadi jumlah syartiyah itu syarat jadi syarat kalau nanti hasilnya begini kalau begini maka hasilnya begini kalau dia itu berbuat ini maka hasilnya begini itu syarat namanya maka ini juga jumlah syartiyah namanya jadi gaya bahasa syartiyah gaya bahasa syarat gaya bahasa syarat yang pertama fa amman utiyah kitabahu biamini barang siapa menerima kitabnya itu dari tangan sebelah kanan ini ada dua penafsiran terhadap makna tangan sebelah kanan ini ada yang memaknai tangan sebelah kanan adalah tangan sebenarnya makanya catatan kita itu dengan tangan kanan dengan tangan kanan ini kita ambil ini yang mengartikan kalau yamini itu adalah tangan sebelah kanan tapi di dalam tafsir lain itu tangan sebelah kanan yang dimaksudkan apa lil apa namanya lil iqtiram penghormatan maka disebutkanlah tangan kanan ya jadi seperti ini tangan kanan saya ini tangan kiri saya ya emad jadi artinya ini yang selalu mendampingi saya sebelah kanan ini mendampingi saya sebelah kiri jadi kenjaran yang menemakan tapi ini namanya penghormatan makanya orang yang datang kepada Allah itu dengan amal ibadah maka akan diberikan penghormatan oleh Allah ya ini maksud kanan jadi bukan dengan tangan ini kita ambil kenapa bukan dengan tangan ini kita ambil karena kitab yang ada di dalam Al-Quran yang dikatakan fi kitab itu bukan wujud kitab seperti ini tidak tapi wujudnya digital ya jadi wujudnya digital jadi tidak bisa kita lihat begitu tidak jadi artinya apa kapanpun kita butuhkan kita ingin ulang kembali saya tidak buat maksiat ulang dengan alian ya tanggal sekian bulan sekian detik sekian hari sekian semua lengkap artinya apa kitab catatan digital bukan kitab yang berbentuk ujassam seperti ini tapi kalau di dalam apa namanya faamaman utia kitabahu biyamininya barang siapa yang menerima kitab itu sebelah kanannya atau satu lagi pemahamannya barang siapa yang diberikan penghormatan oleh Allah bahkan bukan Allah saja ketika dia mau meninggal dunia diberikan penghormatan oleh malekat yang sudah mulai apa namanya bau penghormatan itu sudah ada bau-bau surga sudah ada orang-orang ini karena pas ketika mau meninggal diberikan penghormatan oleh malekat ketika di padang masyar dia diberikan penghormatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya ada satu kelompok ini yang sebelah kanan ini ketika dia menerima kitab sebelah kanannya ini kita dalam surah apa kata dia saya sudah tahu kalau saya itu akan menerima kitab sebelah kanan jadi makna ini adalah saya yakin betul yakin dia dia yakin betul kenapa dia yakin karena ketika sakratul maut mau meninggal dunia dia sudah disambut baik oleh malekat makanya kalau disambut baik oleh malekat ini terbayang sama dia apa di akhirat berarti lebih-legi kaum muslimin sedang jemaah dirahmati Allah maka dia akan dihisap dengan hisap yang mudah sekali bagaimana hisap yang mudah jadi artinya dia tidak di dalam ini apa namanya dalam sebuah hadis hadis sahih kalau nanti di dalam ketika di padang masyar kita ditanya jadi yang dimaksudkan hisap yang yasirah tidak ditanya lagi ketika kita diperiksa hanya ditanya tapi kalau ditanya kata rasulullah itu habis ini kemana ini kemana sudah makanya kita berdoa sekarang jangan sampai ditanya inilah yang dikatakan dengan hisap yang yasirah jadi hisap yang yasirah ketika nanti di padang masyar tidak ditanya lagi kemana inimu kemana umurmu tidak ditanya lagi jadi seperti kita pemeriksaan keuangan ketika diperiksa keuangan kalian menduk tapi menyahidannya ini poin tiblah ini jelaskan ini yang kamu gemak jadi makanya rasulullah mengatakan ini hadis ini dari Aisyah mannutisha barang siapa sudah diajak dialog oleh malaikat yang halakah sudah habis dia yang jadah dalam neraka kajilah artinya apa akan dimasukkan ke dalam neraka walaupun nanti dikeluarkan lagi jadi artinya kita berharap jangan sampai ditanya inilah namanya hisap yasirah sekarang kita lihat hadisnya jadi hadisnya ini ada dalam tafsir sawi jadi hadis dari Aisyah jadi rasulullah mengatakan begini jadi hadis dari Aisyah ya rasulullah orang yang dihisapkan akan diazap ya rasulullah apakah Allah kan pernah mengatakan begini hisapnya itu kan dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dijawab oleh rasulullah betul kata rasulullah itulah yang diinginkan kata rasulullah walakin tetapi kata rasulullah mannutisha alhisab halaka barang siapa yang diajak dialog diajak dialog ketika hisap itu oleh malaikat yang kehabi jadi apa namanya tinggal untuk dimasukkan saja ke dalam ke dalam neraka tetapi berbeda nanti dengan orang-orang kafir yang lain berbeda dengan orang-orang karena orang-orang kafir itu tidak dihisap lagi kajilah hanya dihisap lagi orang musyri hanya dihisap lagi sudah jelas mereka yang dihisap itu kan cuma dua yang dihisap itu orang mu'min dan orang munafiq saja kenapa? karena ada sesuatu hal yang mereka lakukan di dunia tapi kalau orang-orang kafir nak dihisap lagi karena semua yang mereka lakukan tidak diperhitungkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini dibuktikan dengan hadis Aisyah ketika Aisyah radiyallahu anha mendatangi Rasulullah kerana ada seorang sahabat yang masuk islam bukan sahabat orang kafir yang masuk islam ketika ditanya oleh Aisyah ya Rasulullah itu sahabat itu yang sudah masuk islam itu dulu dia itu berbuat baik ya Rasulullah dia berbuat baik berinfak bersedekah berbuat baik kepada orang lain apakah kebaikan dia itu diperhitungkan oleh Allah Rasulullah menjawab tidak Aisyah bertanya kenapa ya Rasulullah dia kan berbuat baik ya Rasulullah dia berinfak ini kalau ada orang bantu-bantu masjid ya Wakaf Tanoh ya Wakafnya Wakafnya Nabi dia itu orang non muslim apakah amal ibadah dia diperhitungkan sesuai dengan hadis Aisyah tadi tidak diperhitungkan amal ibadah dia Aisyah bertanya kepada Rasulullah kenapa ya Rasulullah Rasulullah menjawab karena dia tidak beriman kepada Allah kalau seandainya dia beriman itu diperhitungkan semua oleh Allah subhanahu wa ta'ala jadi artinya sia-sia saja walaupun katanya sudah berdoa kan katanya dibantu non muslim ini tanah wakaf hijau kita berdoa kan Ya Allah berikanlah ini amal ibadah kepada dia tak ada guna kenapa karena dia tidak beriman kepada Allah tak bisa beriman dulu kepada Allah baru bisa ini menjadi amal ibadah bagi dia walaupun kita tak pahamin ya Allah berjika amal ibadah ya Allah bantu kamu ya Allah tanah wakaf kalau tidak kami tidak bisa buat masjid ini yang bantu orang non muslim tak bisa juga jadi syaratnya dia masuk Islam dulu kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah inilah yang dimaksud dengan hisabai yasira yang kalib itu begini yang kalib ada kalimat yang kalib kita lihat di dalam Al-Quran yang kalib membolak balik telapak tangan ini makna yang kalib dalam Al-Quran tetapi jangan salah kita makna yang kalib ini membolak balik telapak tangan di dalam neraka bukan berarti bolak balik begini tidak ini sebuah makna ini kalau yang kalib satu lagi tapi kalau ini tidak yang kalib itu itu maknanya apa dia putus asa orang yang masuk ke dalam neraka dia membolak balik telapak tangannya maka di dalam terjemahan coba lihat nanti membolak balik telapak tangan tidak diinikan apa makna membolak balik itu rupanya orang yang sudah masuk ke dalam neraka termasuk orang musyrik orang kafir dan orang umin yang berbuat dosa dia itu putus asa artinya putus asa aduh kenapa begini kenapa begini putus asa kalau ini putus asa bukan disitu kenapa saya tidak begini kenapa tidak begini jadi kalau sudah masuk dalam neraka tak ada lagi itulah namanya tapi kalau wayang kalibu disini wayang kalibu ila ahlihi ingkalamkan begini kemudian kita balik lagi artinya apa ini kembali ke bentuk semula lagi maksud bentuk semula apa seorang itu yang hidup pernah hidup bersama bersama keluarganya bersama anaknya dia akan ketemu lagi di dalam surga nanti wayang kalibu ila ahlihi masrura masrur ini senang jadi nanti kalau ada yang tanya saya akan ketemu lagi sama suami saya sama isteri saya saya akan ketemu lagi sama anak saya apakah saya akan ketemu lagi sama saudara saya akan ketemu wayang kalibu ila ahlihi masrura jadi yang kali itu membalik membalik artinya hanaji oh bahana daplung dari sini balik kembali juga balik lagi kita balik lagi kembali juga dulu kita senang sama anak kita akhirnya ketemu juga nanti sama sama anak kita nanti ada yang bertanya lagi sahabat begini apakah apakah kami saling kunjung mengunjungi nanti anak saya pada surga yang paling atas surga firdaus saya tidak dapat surga firdaus saya dapat surga iliin contoh firdaus sama iliin kan jauh sekali jadi satu sama tujuh apakah akan ketemu dijawab oleh rasulullah s.a.w ya suruh apa namanya seorang itu akan mengunjungi satu sama lainnya maka rasulullah s.a.w akan mengunjungi juga surga-surga lainnya yang seperti yang kita ungkapkan beberapa pertemuan yang lalu tetapi kata rasulullah surga yang atas saja mengunjungi yang bawah yang bawah tidak bisa ke atas karena kalau sudah ke atas tidak mau turun lagi tapi kalau dari atas ke bawah dia mau naik lagi ke atas dari atas turun ke bawah nanti naik lagi dia nanti ketika dia ke bawah umah lebih hayi tapi kalau kita dari bawah ke atas naik ke atas umah ini sedang jamaah yang dirahmati Allah ini yang dimaksudkan dengan wayang qalib ila ahli masrura masrura itu kalau di dalam ilmu nahu itu itu namanya apa namanya hal hal itu keadaan keadaan kita itu bagaimana senang bahaya senang-senang selalu pak senang selalu seperti dalam surah al-haqqah itu fayaquluha umu qora'u kitabiyah saking senangnya dia dia akan dimasukkan ke dalam surga di badang masyar itu dia berlari-lari pak ay cikalah datang lul cikalah datang lul cikalah datang lul huruhan naik permun mereka sibuk dengan dengan catatannya sendiri mereka sibuk dengan tujuannya sendiri ini tujuan saya mau kemana ini tapi dia senang sekali dia dia nak mau tahu dia fayaquluha umu qora'u kitabiyah ha itu adalah ha tanbih tanbih itu apa menarik perhatian orang lain yang ada di badang masyar itu hai cikalah datang lul cikalah datang lul mereka nak mau gak mau ini bahana tempat permun ini namanya masruh masrura sekarang kita lihat kelompok yang kedua mudah-mudahan kupu ji'u dia ada di kelompok yang kedua ini jadi ada nanti satu kelompok yang menerima catatan itu dari belakang belakang punggungnya bagaimana cara mengambilnya ini unik juga ini dalam tafsir jalal apa kata beliau jadi kata imam jalal lain tapi unik juga ini tafsir ini karena apa tafsir lain itu jarang membahas seperti ini ya begini kata imam jalal lain beginilah cara ambil kitabnya jadi dengan dua tahun jadi bukan begini tidak tapi begini cara ambilnya jadi kalimat utiyah adalah kalimat majuhul majuhul itu begini saya membawa buku saya dibawakan buku ya jadi utiyah itu adalah kalimat majuhul utiyah adalah kalimat pasif seorang itu bukan mengambil sendiri kitabnya tetapi dia itu diberikan ambil kitabnya jadi cara ambilnya ini kalau kita memaknai makna makna majasri makna hakiki kalau yang dimaksudkan itu adalah kitab sebenarnya yang bisa disentuh dan kemudian yang dimaksudkan di sini adalah min warak adhahri betul-betul dari belakang punggungnya tetapi tafsiran yang kedua itu makna itu makna warak adhahri bukan kita ambil kitab kita nah kalau kita ambil kitab kita itu catatannya sudah banyak sekali tanggup dah cok ya jadi artinya dia itu dihina oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan penghinaan artinya seorang itu sudah tahu dia apakah masuk surga neraka kalau seandainya dia dihina oleh Allah dan para malaikat gede-gede 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 nyan hanabudibayangli nyan hanabudibayangli neraka tapi ketika di apa namanya dijaga oleh Allah kamu kemari kamu kemari kamu dijaga oleh Allah nyan kita sudah bisa memperdiksi terus ini berarti di apa namanya dengan kebaikan berarti juga akan dimasukkan ke dalam ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang kita ceritakan ketika seorang itu akan sakratul maud ketika seandainya diterima oleh dua malaikat ketika malaikat mengucapkan dengar nanti ucapan malaikat apakah ucapan ini ucapan malaikat berarti menyanyu ucapan malaikat aman gede-gede apa ucapan malaikat farauhun waraihanun wajandatu na'im jaga kita jaga ini ucapan malaikat tiga-tiga ini ketika sakratul maud ketika keluar tiga kata-kata ini dari mulut malaikat aman gede-gede farauhun istirahatlah kamu waraihan sekarang kamu sedang mengutip apa namanya yang sudah kamu panen kamu panen sekarang kebaikan-kebaikan wajandatu na'im surga jandatu na'im sedang menunggu yang aman tapi ketika malaikat mengucapkan irji'i ilan nari irji'i ila adha bin alim yang tiap-siap saja yang dari situ tidak selamat terus ketika di padang alam barzah tidak selamat di padang masyar tidak selamat di dalam neraka juga tidak selamat ini kalau sudah kata-kata malaikat seperti itu irji'i ila nari jahannam irji'i ila adha bin alim ini kelompok yang kedua ini kelompok yang kedua ini saya minta dibaca terjemahan kalau ada kita ingin lihat apa itu tubura dalam versi terjemahan maka dia iya uniknya kata-kata tubur itu di ucapkan ketika di akhirat nanti orang Arab ada juga nanti mengajakan wail ya waili ya waili ya hasrata itu ucapan kata-kata putus asal tapi ada satu lagi ya tubur tubura makanya nanti ketika di padang masyar itu kalimat-kalimat inilah yang kita dengarkan ya waili ya tubura tubura itu jelaka saya habis saya habis saya ini sama seperti di dalam surah Al-Hakaf apa namanya ya laytani lampu takitabiyah walam atrimah isabiyah ya Allah ya laytani lampu takitabiyah lebih baik gak usah kau berikan saja catatan itu ya ma'am baik ini juga ya Allah kenapa dia keluarkan kata-kata seperti itu karena dia sudah tahu ketika mau dicabut nyawanya oleh malaikat malaikat sudah mengatakan idhah bilar nari jahannam idhah bilar adha bin nad kembali kamu kembali kamu pergi ke neraka kamu maka ketika di padang masyarakat tak perlu lagi kasih catatan dia mengatakan ya laytani lampu takitabiyah gak usah kau berikan lagi catatan kepada saya saya sudah tahu ya Allah kenapa dari mana tahunya dari malaikat ucapan malaikat lampu takitabiyah walam atrimah isabiyah saya tidak mahu lagi untuk mengetahui apa isi itu kenapa karena saya sudah tahu kau akan mencapakan saya ke dalam neraka dari mana tahunya ketika dikirim malaikat untuk mencabut nyawanya ini sesuai dengan hadis Rasulullah s.a.w ketika Rasulullah bersama sahabatnya pergi ke sebuah rumah ada seorang pemuda sakratul maul jadi Rasulullah berbincang dengan sahabatnya apa kata Rasulullah Rasulullah melihat sahabat pemuda itu sudah resah resah dia di atas ranjang apa kata Rasulullah dia tahu dia dari sekarang sudah tahu tempat kembalinya mana apakah surga atau neraka dia sudah tahu kenapa menurut yang yang sambut dia kalau disambut secara baik-baik berarti bebek surga kananya maka kita berdoa kepada Allah s.w.t Allahumma ja'al qabrahu raudatan min riadil jina wala ta'ja'al qabrahu bufratan min khufarin dina jadi artinya seorang itu sudah tahu kalau dia akan dibawa ke surga seorang itu juga sudah tahu kalau dia akan dibawa ke dalam ke dalam neraka kapan itu ketika sakratul maul maka kita minta terus kepada Allah s.w.t ya Allah matikan saya dalam keadaan husnul khatimah jangan matikan saya dalam keadaan su'ul khatimah ya tapi dia berdoa kepada Allah s.w.t karena apa amal ibadah kita ini tidak bisa menjamin kita jadi artinya amal ibadah ini kalau kita terlalu beribadah memalun aman hanya aman dalam muda syaitan itu bisa memanfaatkan masa-masa terakhir kita untuk syirik kepada Allah s.w.t jadi makanya syaitan itu terus menjaga kita dan dia pernah berdoa kepada Allah s.w.t ini ada di dalam kitab-kitab tersawuf ini apa doa syaitan ya Allah Allahumma tawin umur panjangkan umurnya ya Allah ya tenang ya padahal syaitan itu berdoa kepada Allah minta kita panjang umurnya untuk apa dia sudah menggoda kita tapi tidak berhasil dia sudah menggoda kita dengan berbagai cara tidak berhasil maka syaitan minta kepada Allah panjangkan umurnya untuk apa supaya panjang kesempatan dia untuk menggoda orang ini terima kasih makanya kita berdoa jangan seperti doa syaitan ya Allah berdoa mulu ya Allah yang menyujurnya lima lekah maka banyak proyek yang berakhir yang berakhir jadi artinya kita minta kepada Allah ya Allah berkahilah umurku berkah umur berkahilah umurku walaupun umur tinggal satu hari lagi maksud keberkahan itu apa dalam satu waktu ini maksud berkah kita bisa menyelesaikan semua hal ini hanya berkah dia tapi kalau orang berkah dalam satu hari itu apa saja dia selesaikan maka kenapa hari-harinya berkah selalu ini kalau orang yang pertama tadi dia hijak keno walaupun waktu diperpanjang tidak selesai juga penyedia walaupun waktu itu 24 jam menjadi 28 jam 30 jam beliau itu tetap seperti itu anak berkah maka kita minta kepada Allah ya Allah berkahilah umurku ya Allah jadi baik berpanjang umur berpanjang umur kalau panjang umur dari panjang umur itu terus kita berbuat bahasian dan penuh dengan dosa terus yang jantah kita tadi akan masuk dalam syurga gara-gara umur panjang tadi kita bisa kemungkinan masuk ke dalam neraka kamu sedang jemaah di rahmat ini yang kita berdoa kembali lagi banyaknya yang kita berdoa kembali dia dah pakai pembel dah doi ibadah kan kembali lagi ini yang kita minta kepada Allah keberkahan hidup keberkahan ibadah berkah ibadah rupa yang ada pula ibadahnya walaupun wajud jadi ibadah itu bukan banyaknya tidak omah saya tidak tidak bisa menyaingi saudara ini beliau salat tahajud sekian puluh rakaat bahkan dia terduh rakaat terduh rakaat bukan pada banyaknya tidak jadi ibadah itu apa walaupun sedikit tapi kita ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala walaupun sedikit ini yang sesuai dengan yang dikatakan oleh Ibn Abad dua rakaat saja dia itu fokus dan khusyuk beribadah kepada Allah lebih baik daripada asalat asalat tulang lain sepanjang malam tapi hatinya tidak khusyuk kepada Allah subhanahu wa ta'ala kemudian satu lagi istikamah istikamah dalam beribadah untuk apa kita salat semalam itu rakaat istikamah lebih bagus kita salat dua rakaat kita tutup dengan wikir tapi istikamah terus istikamah sampai meninggal kita kita lakukan hal ini dan kita istikamah terhadap hal-hal yang kecil hal-hal yang dan menterdekah walaupun ribai rupiah karena cuma nampai ribai rupiah ribai rupiah continue sampai meninggal dunia daripada kita berifat satu miliar jadi lebih bagus sedikit tapi continue lebih bagus dulu beristikamah cuma tiga menit saja astagfirullah 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 lain hal-hal-hal subhanallah ini artinya sampai kita meninggal dunia daripada kandung istikamah berjam-jam tapi setelah itu tidak continue kita lakukan lagi kalau muslim ini sudah dijawab kita lanjut ini yang pertama ini yang pertama ini menunjukkan kepada maklum istikbal istikbal itu apa? coba lihat kalau kamu tidak percaya nanti coba lihat kata Allah ini istikbal kalimat dalam Al-Quran itu kejadiannya belum terjadi lagi kalau kamu tidak percaya coba lihat nanti maka itulah Al-Quran Allah tidak mengih-mengih tidak pernah Allah marah-marah cuma diarahkan 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 jadi bahkan seorang itu diarahkan terus setelah diarahkan kamu tidak kenal saya saya begini kamu tidak kenal juga saya juga begini saya begini saya begini tidak pernah kalau tidak begini kalian tubuh tubuh itu kain tapi diarahkan terus tapi ini terus diarahkan oleh Allah SWT ini makna sawfa disini jadi sawfa itu yang dulu alal istikbal menunjukkan masa depan nanti kata Allah makanya kalau tidak berjaya coba kita simpan dalam memori kita ini apa betul seperti ini ini yang pertama dia akan menyesal nanti dan keluar kata-kata ya apa namanya ya tubuhrah ya tubuhrah celaka saya celaka saya atau ya waili atau ya hasrata ala mafarat tufiha saya sudah sudah apa namanya menyesal sekali menyesal sekali ini kata-kata yang keluar ini yang pertama kemudian setelah itu wayasla sa'ira ada juga yang membaca wayufla sa'ira jadi bacaannya dua wayasla itu maknanya apa dia sendiri yang menompat ke dalam neraka wayusla artinya apa malaikat yang membuat dia masuk ke dalam neraka itulah ajuli malaikat itulah ajuli malaikat jadi ini ada dua bacaan ada yang membaca wayasla sa'ira dia masuk sendiri masuk sendiri kenapa karena dipaksa juga oleh malaikat wayusla itu adalah kalimat pasif kalau tadi membawa kalau ini di bawah kalau kita apa namanya keluar ini dikeluarkan jadi ini begitu juga jadi yusla itu masuk sendirinya yusla dimasukkan ke dalam neraka makanya di dalam surah al-jasiyah itu diungkapkan manusia-manusia akan masuk ke dalam neraka hawla jahannamajiriyah mereka semua duduk di tepi neraka di tepi neraka bagaimana duduk di tepi neraka jadi cara duduknya itu lututnya dia duduk dengan lututnya semua itu jithiyah namanya jithiyah adalah duduk dengan lutut bukan duduk dengan dengan apa namanya dengan dugurnya tidak tapi duduk dengan lututnya semua duduk dengan lututnya pada hari kiamat itu apa namanya di depan di depan neraka kenapa karena dengan mudah ditarik oleh malaikat masuk ke dalamnya jadi artinya dia angkat dengan di kaki dimasukkan kepalanya diangkat dimasukkan kepalanya masuk ke dalam neraka inilah dalil yang diambil oleh Imam Al-Qatada, kalau seorang itu masuk ke dalam neraka, kepalanya duluan bukan kakinya, duluan kenapa? karena neraka itu sifatnya apa? seperti menyelam orang masuk ke dalam neraka, bukan lompat seperti menyelam dan dia akan sampai ke titik bawah itu sampai kurungan tahun ada yang mengatakan sab'ina 70 ribu tahun dia baru sampai ke bawah jadi begitu dalamnya neraka itu minyakana batik dia bayang-bayang batik dia, oh baru batik jadi ketika itu baru dibayang betul-betul dalam Al-Quran kaum muslim ini sedang jemani dirahmati Allah ini juga saya pandang saja mungkin ada kerja malahan atau apa ini bedanya apa? masrurah ini bedanya apa? kalau yang pertama orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka dia akan ketemu dengan saudara-saudaranya dulu dia akan ketemu dengan istrinya ketemu dengan anaknya maka ini masrurah yang pertama masrurah yang kedua yang ini kenapa orang ini dimasukkan ke dalam neraka? karena dulu dia waktu di dunia apa namanya dia hebat dia fasilitas ini dan dia lupa kepada saya kata Allah dia dulu hidupnya apa namanya bahagia dengan keluarganya tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban dan larangan yang aku berikan kepada dia dulu hidupnya enak sekali dia makanya ada satu kelompok protes kepada Allah apa protes kepada Allah? ya Allah kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta buta yang dimaksud bukan buta mata tidak tidak tahu arah tidak tahu apa-apa hanya tempat-tempat beda dengan orang-orang murid di situ ya Allah kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta buta itu maksud buta bukan buta mata tetapi buta di sini kami tidak tahu arah tidak tahu apa-apa hanya ada perumuran kamu bukan lagi nyawai Allah kenapa beda dengan kelompok yang lain itu? dijawab oleh Allah SWT katali ke atas ke ayatun yang panasitaha wa katali kali yaumatun sah dulu kan saya sudah berikan Al-Quran kepada kalian pernah kalian baca Al-Quran? dulu saya berikan kepada kalian apa namanya larangan ini pernah kamu dengar saya? kata Allah tidak pernah kamu dengar saya saya larang kamu jangan buat ini jangan buat ini pernah kamu dengar saya? saya suruh kamu untuk berwari pernah kamu dengar saya? kata Allah katali ke atas ke ayatun sekarang saya juga lupa sama kalian ketika dulu kalian lupa sama saya sekarang saya juga lupa kepada kalian dulu pernah kalian bersekir kepada saya? pernah mengingat saya? tidak pernah kan? kata Allah begitu juga hari kiamat ini jadi anak-anak boleh jadi anak-anak boleh makanya anak-anak boleh anak-anak boleh anak-anak boleh anak-anak boleh anak-anak boleh ini maksudnya ini masrurah ini ini masrurahnya beda kalau masrurah tadi orang-orang beriman akan ketemu dengan keluarganya di dalam surga kalau ini masrurah ini kenapa mereka dimasukkan ke dalam neraka sebab ketika di dunia dulu mereka hidupnya apa? hidup apa namanya sangking ini dengan dunia itu mereka lupa kepada Allah subhanahu wa ta'ala ya kau muslimi sedangnya maaf dirah saya rasa oh ya ini satu lagi ya innahu dhanna alayyahur ya ini ada kata kunci yang diberikan oleh penafsir begini jadi artinya kalau kita baca Al-Quran di dalam Al-Quran kita menemui kalimat dhanna tetapi bukan dengan aliflam tidak kalau dengan aliflam abdhan dengan aliflam itu namanya perasaan kabur namanya ini kalau abdhan dengan aliflam tetapi kalau santanya tidak dengan aliflam jadi kalimatnya ini anna akunnu zanantu ini maknanya apa? saya yakin ya ini bedanya tapi kalau kita buka Al-Quran terutama surah Al-Hujrat apa namanya innaba'at wakmi itmu wala tajassasu itu itu ada aliflam abdhan itu namanya perasaan kabur perasaan kabur tidak boleh berdosa kata Allah oh kalau kau memang baju harta kau ini ada ini memang ini ada ini 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 tapi kalau seandainya dia tidak pakai aliflam abdhan apa namanya abdhan dan itu menjadi kata kerja itu maknanya apa kata penafsir itu ini kata kunci yakin artinya disini kenapa saya campakkan dia ke dalam neraka karena dia itu yakin dia tidak akan pernah ketemu dengan saya dia yakin karena dia tidak akan yakin tidak pernah ketemu dengan saya maka saya masukkan dia ke dalam neraka kenapa seorang mencuri karena dia tidak yakin kepada Allah dia tidak yakin dia akan mati dan dibangkitkan kembali kenapa seorang buat maksiat karena dia tidak yakin akan meninggal dan dibangkitkan kembali dan diperintai pertumbuhan jawaban oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi dia yakin dia yakin dia yakin pada masyarakat dia yakin alam barzah ketika dia ingin berbuat sesuatu jauh ada kau pak keringat umah itu di alam barzah apa lalu ini ini punya nana berdoa punya nana berdoa ini banyak berdoa ini bermudli ini banyak ketika mulia masyarakat jadi makanya ini maknanya lah yahud yahud itu apa lah yuwa'fu dia itu tidak akan dibangkitkan dan tidak akan ketemu dengan Allah itu keyakinan dia sehingga ada yang mengatakan begini kita ini hidup cuma sekali saja juga makanya manfaatkanlah waktu hidup ini maka setiap sekarang kalau sudah meninggal ada waktu lagi ada yang berkeikiran seperti itu katalah ketika meninggal mungkin bangkit lagi mungkin dibangkitkan lagi oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka kalau ingin menimati dunia ini 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 yang dikatakan lah yahud mereka tidak yakin ketemu dengan saya kau muslimin segala yang dirahmati Allah ada yang bertanya begini apakah binatang nanti akan dibangkitkan juga dengan manusia ya binatang itu tidak dibangkitkan lagi kita bisa lihat nanti di dalam surah yasin makanya sebelum dibangkitkan manusia itu binatang-binatang sudah dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk apa dibangkitkan binatang untuk supaya mereka bisa ini apa namanya menutupkanlah satu sama lainnya ada binatang yang merasa tertalibi saya sudah dibangkitkan oleh sebulan saya sudah di sebulan maka dibangkitkan semuanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika itu Allah mengatakan pun tu pun tu rawa jadilah tanah semua kalian ketika menjadi tanah semuanya yang baru kirirkan manusia bangkitkan manusia jadi makanya ketika dibangkitkan manusia jadi manusia itu apa namanya yang disebutkan dalam Al-Quran itu manusia dari dari tanah bangkit semua malaikat dari mana dari langit tapi itu tidak disebutkan iblis dari mana dibangkitkan yang jelas malaikat itu ketika ditimsa kekala yang kedua itu tanah itu terpelah-terpelah semuanya kemudian langit juga terpelah kenapa kata Ibn Abbas jadi makanya jadi makanya semua dibangkitkan maka tidak diungkapkan dimanakah bangkitnya iblis dimanakah dibangkitnya syaitan dimanakah dibangkitnya kalau jin itu sudah jelas jin itu kata Imam Al-Baghawi Allah menciptakan jin dan memberikan tempat kepada mereka di bumi sudah jelas jadi artinya pengurusia dengan jin juga akan dibangkitkan sama-sama dari tanah kaum selamin sedang dianggap satu lagi supaya supaya lengkap karena nanti setelah itu sudah tidak ini lagi tidak apa namanya halah hubungan nyadil kan nyugwek pula sahabat ayat ini bala inna inna rabbahu ka nabi basira yang kalimat bala bala ini bala ini begini apa yang dia yakini itu tidak benar kata Allah ini kalimat bala bala dan na'am itu beda artinya memang dua-dua artinya iya tetapi dalam kontek ayat itu bala itu beda mana contohnya ketika Allah mengatakan alastu birabiku dijawab oleh roh balu bala bagaimana orang menjawab na'am apa artinya Allah bertanya kepada roh alastu birabiku bukankah saya Tuhan dijawab oleh roh bala betul ya Allah betul apa engkau adalah Tuhan kami ini kalau dijawab bala tapi kalau dijawab na'am alastu birabiku bukankah saya Tuhan kalian na'am kalau dijawab na'am betul ya Allah kau bukan Tuhan kami jadi kalau pertanyaan dengan alaysa itu dijawab harus dengan bala 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 itu betul ya Allah kau adalah Tuhan kami ini bala dan na'am ini dijawab oleh bala bala arti bala apa yang kamu lakukan tadi itu yang kamu yakini tadi itu tidak benar itu kata Allah kamu yakin kamu tidak akan ketemu dengan saya dia yakin kalau apa yang dilakukan itu tidak diminta pertemuan jawaban oleh Allah bala itu tidak benar kata Allah tidak benar itu maka kamu jangan yakin seperti itu Allah subhanahu wa ta'ala itu ya perhatikan ini baik-baik ini ada di sini yang tidak pernah diungkapkan di dalam terjemahan ini baik-baik iltisak namanya bihi basira kenapa tidak Allah langsung saja kenapa tidak tidak usah tidak usah pakai baik-baik ini baik-baik iltisak namanya arti iltisak apa setiap gerak gerik kita tingkah laku kita selalu dibantah oleh Allah iltisak itu lengket ini iltisak namanya kan bihi basira basira itu melihat melihat yang lahir dan yang batin teruk hati-hati sampai segitu diketahui oleh Allah ini makna bihi basira baik itu adalah baik-baik iltisak karena baik itu banyak ada baik-baik musahabah bismillahirrahmanirrahim baik itu baik-baik musahabah ada yang mengatakan baik itu baik istianah minta pertolongan kepada Allah maka ucapkanlah bismillah ada yang mengatakan baik itu bantabaru berkah maka kalau ingin keberkahan bacalah bismillah bismillahirrahmanirrahim insyaAllah berkah dan berangkat dari rumah bismillahirrahmanirrahim daduk bismillah karena syaitan takut sekali dengan ucapan bismillah kita gak mau apa namanya mau keluar rumah bismillah bismillah semua bismillah kunci pintu bismillahirrahmanirrahim ibalah ilauka nabi basira jadi saya rasa cukup sekian saja kalau kita buka dialog lagi atau tidak cukup kan cukup kan jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi bertuan dan jemaah sekalian subhanakallah bihamdika syadu an la ilaha ila anta astaghfiru kawatu ilai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.